Siapa sangka rubel mata uang Rusia yang back by gold ternyata terbukti efektif? Apakah hal ini yang menyebabkan Amerika lebih agresif membantu Ukraina sebagai perpanjangan tangan Amerika untuk menyerang Rusia? Atau memang ini akan menjadi perang panjang agar industrial military complex milik Amerika bekerja secara penuh di tengah ekonomi Amerika yang melemah terendah dalam 40 tahun terakhir? Atau seperti Soekarno, Kadhafi, Saddam Hussein, Putin, Mas Day Kita semua tahu kemunafikan Barat, Sekutu, dan Amerika dengan mengadakan sanksi ekonomi ke Rusia di mana Uniqlo, Starbucks, KFC, Apple, dan banyak korporasi besar menutup usahanya di Rusia namun tetap negaranya membeli minyak dan gas Rusia Bukan hanya membeli, mereka nurut disuruh bayar pakai rubel atau pakai emas Hebatnya lagi, rubel tadi tidak menggunakan back by dollar atau nilai rubel tidak mengambang terhadap dolar namun rubel jadi stabil dipatok pakai harga emas Inilah hal yang terbukti efektif yang dilakukan oleh Putin untuk melawan sanksi ekonomi dengan serangan balik Dengan tetap membeli rubel dengan standar emas maka sesungguhnya perang Ukraina akan panjang dan dalam jangka panjang Eropa akan bangkrut begitu juga Amerika akan bangkrut Rubel back by gold dan transaksi emas membeli minyak dan gas ini akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini karena banyak pengamat militer berkesimpulan jangan-jangan tindakan sekutu yang didalangi oleh Amerika dan Inggris bukan atas nama kemanusiaan membela Ukraina itu tetapi rubel back by gold ini akan membahayakan US dollar dan pound starting ke depannya inilah tindakan utama mereka sesungguhnya US dollar yang menguasai 65% perdagangan dunia ditambah euro sekitar 22% adalah 87% mayoritas transaksi di dunia akan terancam dengan rubel dan emas sebagai alat bayar sehingga Rusia harus diserang dan disudahi perannya kita kembali ke kejaman Obama yang mengatakan people of Libya need to be protected atau rakyat Libya harus dilindungi dilindungi dari siapa? dari Muammar Gaddafi Gaddafi yang membuat Libya menjadi negara terkaya di Afrika itu agak aneh propaganda Amerika dan sekutu sesungguhnya tapi ujung-ujungnya kita tahu ternyata Amerika mau minyaknya Libya dan mau emasnya Libya untuk melindungi dolar karena Gaddafi secara agresif mempromosikan emas sebagai alat bayar di Afrika syarat membeli minyak Libya bagi negara Afrika Gaddafi juga menyiapkan dinar emas sebagai mata uang tunggal Afrika kita semua tahu rencana seperti ini rencana mau menyingkirkan dolar sebagai mata uang dunia jangan pernah Anda lakukan karena Anda akan di target Libya kencang mempromosikan mata uang emas ini sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 yang mendapatkan tanggapan positif dari banyak negara Afrika bahkan di puncak serangan intervensi Amerika ke Libya Gaddafi masih bisa membuat pertemuan dengan banyak kepala negara Afrika dan negara Islam untuk bergabung menjalankan mata uang emas sebagai alat pembayaran yang membuat Amerika mempercepat agresif militernya dengan membuat transaksi menggunakan emas akan menantang dolar dan euro yang akan membuat ketidakstabilan harga dolar dan menggeser kesimbangan ekonomi dunia ke arah negara Afrika juga membuat kekayaan sebuah negara devisanya bukan lagi seperti yang dibanggakan seperti saat ini banyak-banyakan cadangan dolarnya tetapi seberapa besar cadangan emasnya pada saat itu Libya punya cadangan emas 144 ton Inggris punya 3 kali lipat mendekati 450 ton namun penduduk Inggris 10 kali lipat penduduk Libya jadi ketika minyak Libya dibayar harus pakai emas maka Amerika terancam Garafi harus jadi pendosa dan rakyat Libya harus dilindungi pala lo mau menyan geblek emang Amerika dan negara yang mendiamkan kezoliman Amerika itu kita ingatkan kembali sebelum Libya Gaddafi dieksekusi maka Saddam Hussein juga dilibas karena mempromosikan hal yang sama transaksi minyak Irak hanya bisa menggunakan euro dan emas masih mending karena masih bisa terima euro namun terbanyak negara Afrika membeli minyak Irak pakai jaminan emas yang pasti Amerika melakukan embargo terhadap Irak sanksi ekonomi dan invasi penggulingan pemerintahan Saddam pastinya menggunakan emas sebagai alat bayar akan membuat negara timur tengah dan negara Afrika menjadi negara yang berdaulat dan kuat dan bagi Amerika hal itu harus dihindari dengan berapapun biayanya harus tidak boleh terjadi yaitu emas tidak boleh berkuasa menggunakan selain dolar adalah sebuah self determination sesungguhnya atau kedaulatan bernegara PBB bahkan tidak mendukung negara untuk menjadi berdaulat PBB yang di belakangnya Amerika dan sekutu barat tidak ingin negara-negara lain itu sejahtera dan berdaulat pakai sistem di luar sistem mereka yaitu sistem dolar ketika OPEC dan negara penghasil minyak bumi kompak tidak menggunakan dolar sebagai alat bayar ini akan membuat negara yang lapar minyak bumi negara besar dunia akan tidak bisa membeli minyak tersebut karena dengan mata uang dolar atau pond sterling mereka bisa mencetak uang itu sendiri dan membayar harga minyak bumi tadi tapi kalau pakai emas keterbatasan jumlah emas yang mereka miliki akan membuat harga emas naik harga minyak bumi dibayarkannya jadi makin mahal negara penghasil minyak tadi akan menjadi negara kaya bukan Amerika, Eropa bahkan Tiongkok yang kaya mereka negara-negara pembeli minyak tadi Amerika, Eropa dan Tiongkok malah bangkrut atau tidak pernah bisa sebesar sekarang ini jadi kembali ke Ukraina kembali ke rubel bagged by gold sebagai pembayaran transaksi minyak dan gas Rusia pakai emas atau rubel yang di-pack dengan harga emas hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa senjata perang mulai mengalir dikirim ke Ukraina tujuannya bukan kemanusiaan tujuannya jangan sampai rubel menang dan emas berkuasa kalau Indonesia gimana? dukung emas atau? selamat menikmati selamat menikmati